Intro Hai guys, Mama Ivede disini Selamat datang kembali di channel Ivede Cooking Di video kali ini kita akan bikin Olahan pisang BBS Benar-benar simple Hanya dengan 3 bahan dasar aja ya Pertama kita kupas-kupas dulu pisangnya Dan disini pisang yang saya pakai Jenis pisang kriak Kalau di tempatku ini namanya pisang kriak Kalau di tempat kalian apa namanya guys Kalau udah selesai dikupas-kupas Pisangnya dipotong jadi 2 bagian Seperti ini Ini gampang banget dan cocok sekali Dijadikan ide jualan makanan kekinian ya teman-teman Karena modalnya irit juga Cara buatnya gampang sekali Kalau udah selesai dikupas Ambil 1 lembar kulit lumpi ya Kemudian tambahkan pisang yang udah dipotong Untuk isianya tambahkan Coko drink beng-beng Atau bisa diganti pakai bubuk milau Atau minuman rasa coklat yang lainnya Lalu ini dilipat Seperti cara melipat amplop Untuk bagian ujungnya Dilem menggunakan putih telur Atau bisa juga dilem pakai air biasa Lakukan cara seperti ini hingga selesai Nah ini yang udah siap digoreng Kemudian siapkan api sedang Dan wajan legend Masukkan minyak secukupnya Kalau minyaknya udah panas Goreng pisangnya Sampai berubah warna Jadi coklat keemasan Atau sampai matang Kurang lebih sekitar 5-7 menitan Selain ini cara bikinnya gampang Dan laris banget untuk ide jualan Ini juga modalnya irit banget ya teman-teman So ini bagus banget untuk ide bisnis moral kecil So ini iPhone Kalau semuanya udah selesai digoreng Sekarang kita siapkan bahan sausnya Pertama ada 50 gram dark cooking coklat Kemudian 30-50 ml susu cair Atau bisa diganti pakai wipe cream Dan ini dilelehkan atau di steam sampai meleleh Aduk-aduk sampai tercampur rata dan meleleh Kira-kira ini udah cukup Kemudian angkat dan sisikan Lalu siapkan 1 lembar paper cup Dan 1 paper cup bisa diisi sampai 5 buah Kalau udah selesai Siramkan coklat glaze yang tadi udah dibikin Nah hasilnya jadi 3 cup Masing-masing isi 5 biji Tambahkan topping sesuai selera Nah ini dia hasilnya Cantik banget teman-teman Kita coba ya seperti apa rasanya Ini coklatnya benar-benar melimpah sekali Dan rasanya keriuk banget Dalamnya creamy dan manis legit sekali Ini sih wajib dicoba teman-teman Untuk penincian bahan selengkapnya Teman-teman silahkan cek deskripsi video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax